Intro Jumpa lagi di tips saya Dr.24, Sobat Sehat Kita-Kita. Subscribe channel kita sekarang ya. Nah, pasti Anda sudah tidak asing lagi mendengar penyakit angin duduk. Sebenarnya angin duduk itu penyakit seperti apa? Episode kali ini kita akan mengetahui bagaimana angin duduk tersebut. Masuk angin atau angin duduk atau disebut angina pektoris merupakan suatu kondisi saat penderitanya mengalami nyeri pada dada akibat otot-otot jantung kurang mendapat pasokan darah. Terganggunya pasokan darah ini terjadi akibat adanya penyempitan atau pengerasan pada pembuluh darah. Serangan angin duduk bisa terjadi secara tiba-tiba. Berikut ini adalah beberapa gejala angin duduk. Di antaranya, nyeri pada dada yang kemungkinan bisa menyebar ke lengan kiri, punggung, rahang, dan leher. Sesak nafas, tubuh terasa lelah, mual, pusing, gelisah, dan mengeluarkan keringat berlebihan. Selain kita mengenal gejala-gejalanya, kita juga harus mengenal faktor-faktor penyebab masuk angin duduk ini. Di antaranya adalah tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh, memiliki penyakit diabetes atau sakit gula, hipertensi atau darah tinggi, mengalami stres, obesitas, merokok, kurang olahraga, dan orang yang berusia lanjut lebih berisiko terkena angin duduk atau angina dibandingkan dengan orang yang masih muda. Agar terhindar dari angin duduk ini, alangkah baiknya mulai sekarang segera menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya adalah teratur berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, hindari makanan yang berbahaya bagi jantung, menjaga berat badan, membatasi konsumsi minuman keras, dan berhenti merokok. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan nantikan informasi serta tips menarik selanjutnya di tipsnya Dr.24 Sobat Sehat Kita-Kita. Jangan lupa untuk subscribe ya. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!